Gregorius Ronald Tanur, 31 tahun, telah ditetapkan sebagai tersangga atas kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap pacarnya yang berinisial di SA, 29 tahun. Tersangga dan korban telah berpacaran selama lima bulan dan tinggal bersama di sebuah apartemen di Surabaya, Jawa Timur. Salah satu teman korban yang tak mau disebut identitasnya mengatakan Ronald Tanur dan korban saling kenal di tempat karaoke. Ronald sebagai pengunjung karaoke sedangkan di SA menjadi pemandu lagu. Di SA sudah 12 tahun pergi dari kampung halamannya di Sukabumi dan tak pernah pulang. Korban telah berpisah dari suaminya dan memiliki satu anak laki-laki berusia 12 tahun. Sedangkan Ronald Tanur merupakan anak anggota DPR RI yang sudah sejak SMA berada di Surabaya. Di SA kemudian keluar dari pekerjaan karena sudah memiliki pacar yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia tidak menyangka di SA tewas dengan mengenaskan di tangan Ronald Tanur. Kasus penganiaya yang terjadi setelah berkeduanya karaoke bareng di Black Hole KTV Club Landmark Mall. Tanya penganiaya, pelaku juga membuat laporan palsu ke polisi dengan mengatakan kematian korban karena asam lambung. Terungkapnya kasus kematian di SA lantaran keluarga menemukan sejumlah kejagalan dan luka di tubuh korban. Kematian korban awalnya disebut karena penyakit bawaan seperti sakit jantung dan asam lambung. Petugas polsek lakar santri dianggap tidak profesional karena tidak melakukan penyelidikan secara mendalam untuk mengungkap penyebab kematian dari DSA. Kuasa hukum korban Dimas Yemahur Al-Farau mengaku kecewa dengan jajaran polsek lakar santri yang menerima informasi dari tersangka pembunuhan tanpa proses penyelidikan. Diketahui tersangka sempat mendatangi polsek lakar santri untuk melaporkan adanya orang meninggal. Tersangka tidak menjelaskan korban meninggal karena dianiaya di sebuah tempat karaoke di Surabaya. Kabupaten Stable Surabaya Kombes Polpasma Royce mengatakan tersangka dan korban menjalin hubungan sejak Mei 2023 atau selama lima bulan. Pasma mengatakan korban dianiaya hingga tewas pada selasa 3 Oktober 2023. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal 351 ayat 3 dan atau pasal 359 KUHP terkait penganiayaan hingga mengibatkan meninggal dunia dengan ancaman maksimal hukuman 12 tahun pejara. Kasus ini menjadi sorotan karena Gregorius Ronald Tanur merupakan anak dari anggota DPR RI fraksi PKB Edward Tanur. Dimas dari kasus tersebut Edward Tanur resmi didonaktifkan dari Komisi 4 DPR RI seusaha enaknya ditangkap oleh Stable Surabaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.